Oke, hanya menunjukkan angka 1 saja Nah ini dipastikan tabung filamen ini sudah putus Jadi tidak bisa dipakai kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi Video kali ini saya akan memberikan tips terhana tentunya bagi pemula teman-teman Di kolom komentar banyak yang menanyakan Bagaimana cara mengetahui kaca filamen ini masih baik ataupun sudah rusak teman-teman Oke, saya akan coba jelaskan dan saya akan coba tunjukkan caranya Kita bisa menggunakan multimeter digital semacam ini Ataupun dengan menggunakan multimeter analog teman-teman Jadi misalkan teman-teman mempunyai yang digital ataupun analog Bisa sekali untuk mengecek ataupun untuk mengetahui kaca filamen ini sudah rusak Ataupun teman-teman jika mempunyai multimeter semacam ini Yang tipe yang paling familiar dan paling murah ini pun juga bisa Cuman sayangnya di tipe ini belum ada mode buzzer sama LED indikator Jadi hanya akan menunjukkan angka saja Oke, saya akan coba tunjukkan saja caranya bagaimana Oke teman-teman untuk mengetahui sebuah kaca filamen ini masih baik dan tidak Sebenarnya secara fisik kita bisa amati Jika di pangkal-pangkalnya ini sudah muncul hitam-hitam Ini salah satu indikasi kaca filamen ini sudah mulai rusak ataupun sudah lemah Tetapi belum tentu mati teman-teman Kadang masih bisa kita gunakan Masih bisa menyala kalau kita pakai Oke, tetapi untuk mengetahui bahwasannya Kaca filamen ini sudah putus Kita cukup seperti saya katakan tadi Dengan menggunakan multimeter teman-teman Bagi pemula biasanya yang Diset punyanya rata-rata multimeter yang semacam ini Dan ini memang kadang agak sedikit ada kendala Karena untuk mengecek putus dan menyambungnya sebuah rangkaian Ataupun sebuah benda kadang tidak disertakan bunyi bip Ataupun lampu indikator Jadi kadang agak kesulitan Oke, saya akan coba tunjukkan caranya Kita tidak akan menggunakan metode buzzer semacam ini Karena rata-rata teman-teman mempunyai yang seperti ini Jadi tidak punya bip Saya akan memilih dengan menggunakan sekala 200 ohm 200 ohm Seperti saya akan menggunakan multimeter yang lebih besar ini sama Jadi saya akan menggunakan multimeter yang Dengan mode sekala ohm Kalau kita dengan mode buzzer ini Ataupun mode dioda ini akan Menunjukkan bunyi bip Jika disertakan mode buzzer ataupun led indikator akan menyalah Tetapi jika teman-teman mempunyai multimeter yang belum ada indikator Ataupun bunyi bip Maka teman-teman bisa menggunakan sekala ohm ini Saya akan ambil contoh yang bunyi bip Bunyi buzzer dengan kode dioda ini Seperti ini Jadi kalau sebuah rangkaian terhubung maka akan seperti ini teman-teman Ada nyala merah dan bunyi bip Tetapi untuk jenis multimeter semacam ini kan tentunya Belum punya fasilitas ataupun Fitur semacam ini Maka kita gunakan saja Sekala Ohm Kita pilih 200 ohm Kenapa 200 ohm? Karena rata-rata yang kita jumpai Di pasaran rata-rata menggunakan Hambatan yang kurang lebih sekitar 14, 20, 15 kisaran itu teman-teman Jadi kita cukup menggunakan sekala 200 ohm saja tidak 2 kilo Oke saya akan coba yang ini teman-teman Jadi untuk mengecek ini Baik yang model spiral ataupun model jari Sama saja Jadi kita cukup model jari ini Atau disebut dengan model U ataupun tipe U Kita cukup menghubungkan saja Nanti di display ini akan muncul teman-teman Kalau ada pergerakan angka Dipastikan filament tidak putus Tetapi kalau hanya muncul angka 1 saja Berarti putus Saya akan cobakan ini teman-teman Yang bentuk Tipe U Oke Ini 10,2 Oke ini berarti tidak putus Ini yang sebelah Kiri Selanjutnya kita akan uji yang sebelah kanan Oke sama 10,2 Jadi intinya gini teman-teman Kalau Masih menunjukkan nilai ataupun angka Dipastikan Filamen ini tidak putus Masih bisa kita gunakan Kalau kita pasang pada mesinnya ini Lampu akan menyala Lain halnya Jika Sambil contoh Misalkan yang ini teman-teman Ini saya akan coba Kalau putus Kita tidak akan mendapati Angka ataupun nilai disini Saya akan coba ujikan Oke Hanya menunjukkan angka 1 saja Nah ini Dipastikan Tabung filament ini sudah putus Jadi tidak bisa dipakai kembali Oke sekarang ada pertanyaan Bagaimana jika salah satu Bagian kiri atau kanan yang putus Apakah masih bisa dipakai Menurut saran saya Mending tidak usah dipakai teman-teman Sebenarnya bisa kita Istilahnya modif Tapi itu sangat berisiko sekali Kadang akan membuat Lampu Mesin lampu ini menjadi Lebih rusak parah teman-teman Jadi kalau misalkan mati sebelah Ya cukup diganti saja Tidak usah kita modif Karena akan berdampak ke mesinnya Ataupun ke drivernya Jadi itu teman-teman Sangat mudah sekali Jika teman-teman Saya katakan tadi Hanya mempunyai multimeter Yang seperti ini Fiturnya belum lengkap Jadi kita pilih Sekala 200 Ohm Ini kita sudah mampu Mengetahui Kaca filament ini putus Ataupun Sudah rusak Oke teman-teman Mungkin hanya ini Yang bisa saya share Pada teman-teman Dan semoga Bermanfaat Bagi penanya Mudah-mudahan Bisa dipahami Dan bisa mencoba Sendiri di rumah Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih